Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau buat tutorial cara buat rok span ya ini model belah di bagian belakang temen-temen ini untuk rok pramuka SMA ya Oke untuk ukurannya kita ambil tiga ukurannya pertama untuk pinggang 72 ini memakai karet ya temen-temen ya 72 kita bagi 4 menjadi 18 lalu untuk panggul 94 dibagi 42 3,5 lalu untuk panjang roknya 90 ya Oke pertama kita buat disini ya garis ini untuk garis bantu temen-temen lalu ukur untuk panjangnya 90 nah karena ini bahannya nyusut ya temen-temen saya kasih kelebihan 3 cm ya 90 tambah 3 jadi 93 di sini ya ini sudah termasuk kelimaan bawah ya temen-temen Hai jadi untuk kelimaan bawah saya biasa langsung seperti ini cara ngukurnya untuk kelimaan bawah 3 cm ya untuk ban kita ganti sama lipatan bawah Hai habis ini ditambahkan untuk kelimaan bawah jadi untuk kelimaan bawah tanda kelimaan bawahnya naik ke atas jadi tidak ditambahkan ke bawah ya temen-temen seperti seperti itu kita garis kita masukkan tanda lima cm disini lima cm ya karena disini ada belahan jadi yang belahannya nanti yang sebelahnya nutup ya temen-temen belahnya belah nutup nantinya di atas lima cm kemudian kita garis Hai seperti ini kemudian ukur untuk pinggang ya untuk pinggang 72 72 menjadi 18 disini 18 lalu kita tambah untuk kupnat disini 2 cm sama kampuhnya 1 cm nya jadi disini tambahkan 3 cm ya temen-temen kita tandain disini 3 cm lalu tambahkan untuk karet karena ini pinggangnya memakai karet temen-temen tambahkan 3 cm kita turun disini 18 cm untuk panggul Hai turun 18 Hai panggul untuk panggul 94 dibagi 4 23,5 23,5 kita tambah untuk kampus 1 cm menjadi 24,5 di sini 24,5 di sini 24,5 ya lalu sekarang untuk lebar bawah ini untuk standar biasa saya memakai 25 ya tambah kampus 1 cm menjadi 26 di sini 26 ya kita garis seperti itu seperti itu ya untuk kupnat dari dari garis ini karena ini garis kampu ini garis guntingan nantinya nantinya kita geser 1 cm dari garis kampu jadi disini 24 kita bagi dua-dua belas ya kita tandai disini 12 untuk turunnya 11 cm kita tandai untuk kupnatnya 2 cm 2 cm 1 cm ke samping kiri 2 cm sampingan seperti itu ya kita garis garis untuk kupnatnya ini untuk kroknya sudah selesai saya tidak pakai lengkungan disini ya disini saya diruruskan saja karena nanti ketika dijahit kupnat itu sudah otomatis lengkung sendiri ya teman-teman oke kita gunting kita gunting untuk pinggiran kainnya kita tandai untuk ke belahan belakangnya ya disini 45 cm teman-teman sini 45 cm dari garis paling bawah ya lalu naik 1 cm naikkan 1 cm saja seperti itu teman-teman kita gunakan kita gunakan ini untuk badan rok bagian belakang ini untuk resleting disini ini untuk belahan disini intinya ya teman-teman oke sekarang tinggal buat untuk badan kedepannya kita lipat saja kita ukur disini 26 lalu kita luruskan posisinya ya sisinya kita luruskan dulu disini lalu kita di belakang ya di badan belakang ke badan depan untuk membuat rok saya biasa disamakan antara badan depan sama badan belakang ya teman-teman kita tandai dulu batas kupnaknya ya sehingga kita gunting kita lihat ini kita lihat but ini itu oke kita tambahin gupnatnya ya batas gupnat kita buka dulu lalu kita buat tanda untuk kantong di bagian badan depannya dari atas turun 3 cm lalu dari titik ini kita turunkan 15 cm 15 cm ini untuk batas kantong nantinya ya untuk batas belahan ya nanti jahitnya dari tanda ini dari tanda ini kita turunkan 3 cm ini untuk batas jahitan ya nantinya karena ini untuk jahitan bagian luar nantinya nah ini untuk batas jahitan kampuh ke resleting ya temen-temen jadi ini untuk batas jahitan luar ini untuk batas jahitan belahan ya nantinya seperti itu temen-temen Oke sekian untuk video kali ini sangat mudah ya cara membuat rock karena ini model rock standar ya jadi untuk cara pembuatannya juga sangat mudah ya temen-temen Oke sekian untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa like comment dan juga subscribe-nya ya dan juga share ya temen-temen kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat temen-temen semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh